Intro Ayu Ting Ting, Julia Perez dan Zazkia Gotik mempredikatkan diri mereka sebagai korban para lelaki penipu. Maka terbentuklah sebuah grup bernama Cecepu, cewek-cewek kena tipu. Melalui single terbaru ciptaan Fauzi, ketiga perempuan itu mencoba meluapkan emosi dari masing-masing kisah cinta mereka. Ayu Ting Ting dengan mantan suaminya Henry Baskoro Engie yang pernikahannya hanya seumur jagung, Julia Perez yang diselingkuhi kekasihnya Gaston Castanio, dan Zazkia Gotik yang jelas-jelas kena tipu dengan persona Vicky Prasetyo. Beruntung, Ayu Ting Ting dan Zazkia Gotik sudah menemukan tambatan hati. Berbeda dengan Julia Perez yang masih mencari sosok pria yang bisa menggenapkannya. Masyarakat juga udah tau lah kita pernah tipu. Ya kebetulan lagunya gak kebetulan memang sudah dia pantau, dilihat memang cerita tentang hidup kita. Makanya ujung-ujungnya kan cecepu, cewek-cewek yang pernah ketipu. Cecepu. Apalagi? Apalagi, cowok penipu pergi aja loh. Yang pasti kan kita udah punya pasangan, udah punya pasangan yang pasti saya doain nih kakak kita. Ya yuk, mudah-mudahan. Aku benci sama lo, gak kesetia sama gue. Kutusin pacar lo masih jangan doang gitu. Jangan doang gitu loh. Pokoknya kita ngedoain mudah-mudahan cepet dapet jodoh. Amin. Dia cita-cita dia pengen punya anak, cepet punya anak. Amin. Walau ketiganya dekat dalam grup vokal trio cecepu, namun persahabatan perempuan-perempuan asal Betawi ini nyata adanya. Buktinya, mereka saling percaya satu sama lain untuk menceritakan permasalahan pribadi masing-masing. Kita punya yang memang rahasia-rahasia banget, kita gak bilang. Dia kalau cewek tentang suara hati dia gitu loh, sesuai lagunya. Sekarang tuh dia benar-benar jatuh cinta. Dia memang benar lagunya lagu itu, lagu cinta. Ungkapan dia gitu loh. Anggap. Ya gimana lagu dia? Ku ingin engkau tau, betapa ku mengagumimu. Cakep banget kan. Ku ingin engkau tau, betapa jidakmu. Jenong banget. Memujamu. Ini lagu dia, jadi benar-benar emang dia tuh yang lagi memuja, lagi dia tuh. Tapi malu, emang aja tipu begitu. Kalau gue kan sosor-sosor aja kalau gue suka laki. Jujur kalau saya, dari lubuk hati saya yang dalam, saya pengen di Indonesia ada sesuatu diberikan yang terbaik. Lucu kali kan enggak pernah, ala-ala India tuh lucu lagi yuk. Lu lucu, lu nyanyi kayak konser jadinya. Ini lucu ya, lu dikawin nih. Lucu banget yuk. Lalu merian. Amin. Tenang, kita nyanyi berdua gratis ya pak. Iya, enang. Gue jadi MC. Ya kalau sama kita rebutan dong. Enggak, beda ya yuk. Beda, kan setiap orang punya seleranya. Untung lah. Pokoknya yang jelas kita bertiga mengharapkan seseorang yang baik, bertanggung jawab, dan bisa membahagiakan kita dan keluarga kita, menerima kita apa-apa. Kadang kalau misalnya ada apa-apa juga mereka saling ngabarin, kita saling ngabarin satu sama satu. Jadi kita sharing semualah, kita sharing semua, Alhamdulillah. Kan temen kan enggak harus selalu yang selalu seseja. Walaupun jarang komunikasi, tapi kita kalau ketemu, kalau misalnya ada satu, ada masalah, misalnya, pasti kita tahu. Support satu sama lain. Ayu Tingting dan Syahir ke India, kira-kira ngapain ya?